Benteng Van Dembos, atau lebih dikenal sebagai Benteng Pendem, adalah sebuah benteng yang terletak di Kelurahan Perlem Kabupaten Ngawi. Benteng ini dulunya sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar, yang dikelilingi tanah tinggi sehingga terlihat terpendam. Pada abad ke-19, Ngawi merupakan salah satu pusat perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur, dan dijadikan pusat pertahanan Belanda di Madiun dan sekitarnya. Dalam perang di Ponegoro, dari 1825 sampai 1830, perlawanan melawan Belanda yang berkobar di daerah yang dipimpin oleh pemimpin daerah setempat seperti Madiun yang dipimpin oleh Bupati Kertodirjo dan Dingawi dipimpin oleh Adipati Judo Diningrat dan Raden Tumenggung Surodirjo. Serta salah satu pengikut pangeran di Ponegoro yang bernama Wiro Tani. Pada tahun 1825, Belanda berhasil merebut dan menduduki Ngawi untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi strategis Ngawi serta menguasai jalur perdagangan Belanda membangun benteng ini yang selesai tahun 1845. Ada sesuatu yang unik di dalam benteng ini, yaitu sebuah makam ulama yang ada di dalamnya. Makam tersebut adalah Makam Kiai Haji Nur Salim. Beliau adalah salah satu murid dan pasukan pangeran di Ponegoro yang dikirim untuk menggalang kekuatan di wilayah Ngawi. Tidak ada arsip kapan dan di mana beliau lahir, termasuk kapan beliau wafat. Dilansir dari langgar.co, Kiai Haji Nur Salim diutus oleh pangeran di Ponegoro saat dirinya ditangkap dengan licik oleh Kapten Dekok di Magelang. Pada 28 Maret 1830, Kiai Haji Muhammad Nur Salim salah satu ulama yang menolak taklub pada Belanda. Bahkan setelah penangkapan pangeran di Ponegoro, Kiai Haji Muhammad Nur Salim tetap menggelorakan api perjuangan melawan kolonial Belanda. Menurut cerita, beliau memiliki beberapa karoma. Di antaranya adalah beliau seringkali lolos dari sergapan Belanda. Bahkan beliau kebal terhadap senjata api maupun senjata tajam. Namun hingga akhirnya beliau tertangkap juga oleh pasukan Belanda dan dibawa ke penjara Benteng Vandenborch atau Benteng Pendem. Di sini beliau tidak mendapat hukum buang karena status beliau bukan dari kalangan bangsawan. Belanda hanya ingin langsung mengeksekusi Kiai Haji Nur Salim. Pasukan Belanda langsung memberondong Kiai Haji Nur Salim dengan peluru hidup. Namun, karena karomah beliau tidak ada satupun peluru yang bisa menembus tubuh Kiai Haji Nur Salim. Begitupun, Belanda juga merubah cara membunuh Kiai Haji Nur Salim. Iaitu dengan menggunakan senjata tajam. Namun sekali lagi, karena dengan karomah Kiai Haji Nur Salim, senjata tersebut tidak bisa sedikitpun melukai bahkan menembus kulit Kiai Haji Nur Salim. Belanda dibuat terheran-heran dengan kejadian itu. Namun, akhirnya Belanda merubah eksekusi kembali dengan cara mengikat beliau dengan tali tambang hingga tidak bisa bergerak. Setelah diikat kuat-kuat dan Kiai Haji Nur Salim tidak bisa bergerak, kemudian beliau dikubur hidup-hidup tidak jauh dari penjaran tersebut. Dengan cara seperti itulah, Kiai Haji Nur Salim wafat. Iaitu cara kerja untuk menghabisi pengikut Pangeran Diponegoro. Kini, lokasi makam tersebut berada di dalam Benteng Fandemboats atau biasa disebut dengan Benteng Pendem. Di Kelurahan Perlem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Terima kasih sudah menonton!